Intro Kisruh soal tes DNA anak dari Dausmini akhirnya diklarifikasi juga oleh sang ayah yaitu Dausmini. Ada lagi cerita dari Gisel Anastasia yang meminta penundaan sidang ya dimana posisinya sebagai saksi dalam perkaranya mengenai video sure. Oke, mau tau seperti apa? Ini dia. Intro Saya sangat bangga Karena dengan waktu yang singkat, Pak Daus dengan beserta istrinya didamping oleh lawyernya hadir memenuhi undangan kita untuk klarifikasi atas pengaduan mantan dari istri Pak Daus yang bernama Ibu Yunita Lestari berkaitan dengan hak anak. Nah, dari klarifikasi itu tentunya saya tidak menceritakan secara kronologi, tetapi mensinkronkan atas laporan dari Ibu Yunita saya bersama dengan anaknya antara lain, saya menyimpulkan bahwa demi kepentingan terbaik anak, polemik ini harus dihentikan. Demi kepentingan terbaik anak, polemik ini harus dihentikan. Karena apa? Karena itu merupakan pelanggaran terhadap Pak Anak. Jadi kesimpulan saya nanti bisa diklarifikasi kepada Pak Daus Yang pertama tentu sesuai dengan akta lahir, sesuai dengan akta lahir dan pengumuman secara publik bahwa anak umur 9 tahun berinisial I itu adalah anak dari Daus Mini dengan Ibu Yunita Yang dibuktikan dengan akta lahir, akta lahir ini adalah dokumen negara Itu artinya negara mengakui bahwa inisial I yang berusia 9 tahun itu adalah hasil dari perkawinan Pak Daus Mini dengan Ibu Yunita Yang sifatnya memberikan tanggung jawab nafkah, saya kira tidak disoal lagi karena memang itu merupakan tanggung jawab sebagai orang dewasa Soal besar kecilnya, itu tadi ya kita mendengar juga dari Ibu Yunita itu bisa besar kecilnya itu karena memang harus dimaklumi karena corona dan sebagainya Corona kan berdampak kepada saya juga, kepada kawan-kawan Kita harus hentikan sekarang polemik tentang DNA atau tidak DNA Urusan rumah tangga itu adalah urusan rumah tangga dari Daus Mini dengan istrinya sekarang Saya kira demikian dan terima kasih saya berikan kesempatan kepada teman-teman atau langsung Pak Daus akan memberi respon atau kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan Sehingga nanti Pak Daus Mini dengan istrinya dan Pak Lawyernya bisa memberikan jawaban Pahaman sebenarnya sih, salah pahaman, ya tadi sudah dijelaskan, poin-poinnya juga hampir seluruhnya sudah dijelaskan Kalau secara bulanan yang biasa kita penuhi, ini kemarin itu tidak kita penuhi karena ya tadi sudah dijelaskan karena Corona Tapi ada pun besar-kecilnya, mau kayak hariannya ataupun kebutuhan lainnya Itu insya Allah sampai saat ini, sampai saat ini tetap Daus penuhi kok Tidak seperti kayak bulanan pada biasanya, ya kita nggak bisa menyebutin lah angka di sini gitu kan Karena kan nggak etis lah, jadi ada kayak kebutuhannya dia, kebutuhannya anak, kayak gitu-gitu Tetap sampai saat ini tetap kita penuhi Kesimpulan dari apa yang kita bicarakan, bahwa tidak ada masalah lagi karena Pak Daus tidak menyual tentang keberadaan dari anaknya Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kepada semua keluarga-keluarga di Indonesia Tetaplah menjunjung tinggi bahwa anak itu punya hak untuk dilindungi Terima kasih telah menonton! Terima kasih tiga Bagaimana? Hari ini mengajukan permohonan untuk penundaan Tahun Sisi sebagai saksi yang di sidang yang di sidang yang berkara menyebar kemarin Udah, gitu aja Untuk lebih jelasnya, lagi dengan Bapak Pada hari ini Giselle melayangkan surat panggilan untuk acara sidang pada minggu depan Karena Giselle minggu depan itu ada keperluan keluarga yang gak bisa ditinggalkan Itu saja Satu minggu kan minggu depan Tapi kalau minggu selanjutnya akan hadir Nanti dilihat perkembangan selanjutnya ya Apakah mau dipanggil lagi atau tidak Pak emang seharusnya datangnya kapan untuk jadi saksi Pak? Harusnya kan minggu depan Minggu depan kan udah saya terangkat tadi Kalau hari ini tanggal hari Rabu kemarin dilayangkan panggilan untuk sidang minggu depan Tapi minggu depan Giselle ada acara yang sudah terjadwal Yang gak bisa ditinggal Makanya minta izin kepada kita untuk tidak bisa menghadiri sidang minggu depan Oke kita jangan terangkan ya Aduh saya sangat bersyukur karena sudah terklarifikasi Karena ya ini yang begini-begini ya kan yang jadi korban adalah anaknya Aduh perkara gak seberapa Cuma gara-gara uang sedikit tapi anak yang jadi korban jangan sampai deh Ini pelajaran untuk kita semua ya Yang namanya melindungi anak caranya harus benar ya Itu satu Yang kedua kalau kita bicara tentang apa yang terjadi pada Giselle Nah ini dia yang tadinya udah seuzon Kenapa Giselle gak hadir ataupun meminta penundaan Ternyata memang lagi ada acara keluarga Jangan seuzon dulu ya Oke itu dia akhir dari Ace Celebrity kali ini Jangan lupa nonton terus Ace Celebrity cuma di Alcinta TV loh Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30 Akhirnya saya gitu undur pamit Ingat ya jangan lupa untuk cari yang asik Tapi bukan gosip cuma di Ace Celebrity Bye bye Sub indo by broth3rmax